Dreamers Radio No.1 Streaming Radio in Indonesia Hai Dreamers, selamat sore Hari ini di showcase bakalan ditemuin sama Sasha Dan bukan showcase namanya kalau tidak mendatangkan Musisi-musisi yang luar biasa, Dreamers Dan gisah hari ini sudah ada Nubika Hai Nubika, kakak-kakak Gimana kabarnya? Baik Gini mau ngobrol agak tertutupan Jadi aku nggak bisa lihat kak Jami dan juga kak Gimo ya Kakak-kakak, gimana tadi kabarnya? Sehat? Baik Nubika ada siapa aja? Boleh perkenalkan diri dulu Ada... Yang paling tua jere Yang paling dituakan Yang dituakan apa yang tua nih? Yang dituakan, lu kan lu juga sama aja Ada yang paling tua dan yang dituakan? Ada gua, Bimo Gua main apa ya? Campur 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 Terus ini yang nyanyi ada Muti Ada personil yang paling baru nih, Jami Oh Jami sebagai main gendang biasanya Oh gitu beneran? Enggak dong ya Jadi kak Jami main gendang nih? Iya, campur-campur sih Sama gitar juga? Iya betul Sitaru kan Oh Oke Kalau tadi kan udah perkenalan Sebelumnya juga aku mau say congrats Untuk single terbarunya dari Nubika Yang judulnya adalah Dari Hati ya Ya betul Sebelum kita ngebahas tentang single dari Nubika Aku mau nanya-nanya Karena ini awalnya gimana sih kok akhirnya bisa terbentuk yang namanya Nubika Kalau Nubika itu Nah ini sebenernya lebih panjang lagi Karena yang originally yang bikin Nubika itu adalah Om Bimo Om Bimo Kita panggil aja Kakak ya Kak Bimo Kayak Kak Seta gitu ya Kak Bimo Ini dulu membuat Nubika di tahun? Nubika itu dari 2010 Sebenernya dari 2010 Jadi formasi belum ini Terus udah sempet Luar ngabung Luar ngabung Luar ngabung juga Terus promo kesini juga Iya Masa ambung juga Udah pernah juga Iya Kalau ini ya Kita harus gak usah Yang udah sama aku Yang udah sama aku tuh sekitar 2016 ya 2015-2016 Nubika dengan formasi yang baru Kalau itu belum sama Jami Gitu-gitu udah sempet kesini juga Lalu itu promo single kita Terus Untuk sama Jami ini baru Single dari hati ini baru ya Yang 2 tahun yang belakangan ini Gitu ya Oke Berarti yang sama Kak Jami ini di 2022? 2 tahun kisaran? Ya Kisaran 2022 Nah Berarti ini pertanyaannya lebih menjurus ke Kak Bimo ya Kenapa akhirnya Dinamai Nubika? Awalnya tuh apa? Kenapa namanya Nubika? Atau mungkin kakak-kakak yang lain bantu jawab juga boleh? Nah itu tuh Jadi Dulu tuh Ceritanya pernah nyari Kita cari nama band nih gitu kan Kita cari nama band dari website Dari Pernah nyari ini gak? Baby Names? Engga sih Nubika Nubika Artinya tuh Matahari atau apa gitu Udah Sampai selamatan besokannya Udah selamatan Potong-tumbang Jebret Terus kita announce Tiba-tiba ada orang yang komen di Facebook waktu itu Sorry kak Bahasa Jepangnya Matahari tuh bukan yang Nippon ya Ya kalah dong kita Tadinya ngira Nubika Tadinya ngira Nubika itu adalah Karena di website itu Terus besoknya kita cari Di website itu udah gak ada Jadi Kalo bisa dikonflusikan nih Arti dari Nubika sendiri Kalo menurut Kak Bimo apa? Ya Nubika tuh Matahari aja Oh Meskipun di website itu udah gak ada Ini emang salah website nih Di website halu antara Bimo yang halu atau website yang halu Oh iya Misalnya mungkin Kak Bimo pas waktu itu salah Salah liat Di website nya gimana Kak? Engga serius itu dicari lagi gak ada Oh bener Beneran Seminggu kemudian dicari Udah gone Ah Gak apa-apa Emang namanya friend ya Betul-betul Tapi meskipun kalo misalkan kita cari ini arti Nubika di Google Itu artinya udah beda ya Udah bukan matahari lagi Burung Kalo gak salah itu burung Oh iya Coba kita gugis sekarang Burung Antara burung Atau apa gitu Oh tapi karena apa dong Kak Kan burung juga menggambarkan sesuatu hal yang bagus Gak ya Mengharang bebas aja Artinya kan bisa terbang kemana aja Gak apa-apa 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 Agak cukup unik ya Ternyata terbuatnya nama Nubika ini Oke kalo gitu Kita bakal bahas single terbaru dari Nubika Yang judulnya dari hati Tapi setelah yang satu ini Jadi buat dreamers Keep streaming only on www.dreamers.id Sampai jumpa 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 Terima kasih. 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 Jadi sebenernya lebih... Mas yang ada kesan, kira kaya mas yang muda banget Mas yang muda banget Dengan suaranya kaya Oh mas muda banget nih Eh gila ga deh Itu yang paling penting Umur adalah hanya langkah Hanya langkah Mas yang umur itu Kadang kita pas-pas umur Hanya langkah Nah mungkin Kalau di musisi Indonesia Atau mungkin ada musisi luar negeri Yang pengen banget nih Nubika ajak untuk Ada ga sih? Boleh dari Indo, boleh musisi luar Jami, Jami Wah siapa ya? Musisi Indo ya? Den Sastro kaya Kenapa pikirannya Den Sastro? Biar random ya Dan dulu fans Aku suaranya bagus ya Zaman dulu Dia nyanyi Bang lah Sayang aja ya Gak sayang sih Coba nyanyi juga Pengen sih pengen Kalau gue Mungkin kalau dari Kak Jemi Kalau dari Kak Bingo atau Kak Muti Kalau aku Pengen cuma udah ga ada orangnya Tapi kalau yang masih bisa terjangkau kayaknya Lalu Lagunya juga banyak yang Enak Mungkin kalau dari Kak Bingo Kalau aku Mau yang Halu dulu Kalau mau Halu-Halu Pengen sama Dua Dipa Pengen sama Dua Dipa Pengen sama Dua Dipa Halu-Halu Tapi kalau yang masih bisa terjangkau kayaknya Deep lu Dua Dipa Kalau ga Dip lu Dipa Dipa baru sekali emang Lebih cocok sama lagu kita juga Ayo dong Dipa Berapa tahun yang lalu Cuma ngomong-ngomong doang Yuk Kolab yuk 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 Siapa tau Abis ini setelah Kak Dipa Mendengar Tiaran ini langsung Oke Dipa Jadi gue langsung hubungin Lubika Berarti itu ya Musisi-musisi yang Lubika pengen banget Ajak Untuk kau berhasis Semoga Mungkin suatu hari bisa Semoga suatu hari Dua Dipa ya Amin Tapi dateng juga ke Dreamers Dateng lagi ya Mau Dua Lipa yang KW itu Yang KW itu Sama Billie Eilish Sama Billie Eilish Oh yang bener-bener ini Beli-beli Beli-beli Tapi gapapa Semoga bisa sama Dua Lipa yang Asri atau Billie Eilish Yang beneran ya Jangan Billie Eilish Oke kalau gitu Aku pengen dengerin Lubika nyanyi lagunya Tapi ini bukan dari hati Karena dari hati Ini untuk gongnya Jadi untuk Masih ya Dan sekarang aku pengen dengerin nih Langsung aja Kita dengerin Ini dia Lubika with Tentang Aku 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 Saat hanya tenga yang bertengang Tuhan bentuk menyiapkan Dewa jauh keselamatan Dewa jauh come دم dsamos Dewa jauh Dewa jauh Dewa jauh Dewa jauh Selamat menikmati 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 Dalam pas aku hitung 1, 2, 3 Jadi pas ke 3 nanti sebutin bareng-bareng Jadi diusahakan kompak Apa yang associated Dengan bad color gitu ya Misalkan biru, laut, apa gitu ya Sudah siap kakak-kakak? Nanti setelah aku hitung Nanti kakak-kakak akan Gak ada sebutin ya Oke, kalau gitu Warna yang pertama adalah Merah Sudah kukirat ya? Terus kepikirannya agak Tolong ya Kita ganti warnanya, kita ganti Agak-agak, tiket Semangat Pak Lima Jangan hitungan 1, 2, 3 Berarti baru sebutin ya Bendanya Oke Hijau 1, 2, 3 Tidak, rumput Rumput Kak Putih sebut apa? Rumput Kak Jami? Ini tuh saat itu Rumput Oh, berarti Kak Bimo yang Ini emang sih Ini emang sih 3, 3 Sayur Sayur Itu udah Sayur Itu udah Sayur Udah munculnya Yang gitu Lalu udah ngomong sayur dan tadi rumput dalam itu ya satu dua tiga bayam ini udah keempat ya berarti ganti warna ganti warna ya karena udah percobaan pertama masih latihan ini percobaan kedua ini kompak banget coba ya kuning satu ini absurd banget tunggu berarti coba hubungan hei hei gak boleh ya jangan ini kita nase tinggal si kompak itu berarti udah ya sekarang 1,2,3 telur gue blank blank mungkin pening ini terlalu susah kita lihat di warna apa ya selesai juga help help emm orange dapet 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 mulutnya orange 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 udah dipelototin orange ngga tau apaan ngga kepikiran selan oh iya 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 u selections i'm new we aku nabut ini aku nabut ini Tadi kuning arasnya Japun ga sih? Udah ya, orange ya? Satu, dua, tiga Jerob! Yeay! Gampang, guys. Tunggu gue. Oh, baik. Amal. Bukal loh. Bukal loh. Enaknya matang banget. Lagi nom. Kita tagian. Tadi ya gampang ya. Sekarang kita kasih agak sedikit. Coba. Hitam. Sudahkah kepikiran? Heey. Tonton apa langsung ya? Udah? Hehehe. Ya oke oke. Kamu pengen ikutan main mulai jemput ga sih? Coba tau kalau kamu kayak gini mat. Tidak. Udah? Satu. Dua. Tiga. Gagak. Rambutnya jemput. Gagak. 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 Gitak segiranya apa? Udah aman ya? Aku hit co. Oh, pressure banget pengen ikut. Tak mengenai mati dia? E. Satu. Warhã hitam. Dua. Irul. Udah dihoge-din tuh. T Deutsch. Satu. Dua. Tiga. Pak Helis. apa? 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 itu konteksnya apa ya? enggak, enggak, enggak kayaknya gue yang tadi aja gak sih? enggak, enggak, enggak enggak, enggak, enggak lu sih minta kan pasti kasih susah nih berarti percobaan terakhir nih dari benda-benda tadi ayo bisa, bisa percobaan terakhir apakah sudah mendapatkan jawaban? sudah? sudah ya kan kompak banget nih satu, dua, tiga tas lu tadi gini-gini kan temennya tasnya Jami itu oke, oke ini beda semua Kak Jami atau Kak Dimo apa? ke 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 kemudian apa? yang penting sama-sama pakaian bisa digunakan iya, jadi tetap kompak dong oke oke, tadi itu adalah bisa dibilang ice breaking ya biar enggak tegang-tegang sedikit dan ternyata bisa dibilang Nubika kompak dong meskipun dari tiga warna bisa satu aja tapi tadi kita cuma acting aja biar segera seru kalau kamu tidak seru kan ntar kalau mau kejawab dari awal kayak, ah ini mah setting oke 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 kita bahas-bahas sedikit lagi ya mengenai single terbaru dari Nubika aku mau senggol sedikit terkait music videonya siapa sih yang punya ide dibalik music video dari hati? yang BMC Muti ya hahaha tapi tempatnya Bimo BM kalau BM untuk story lainnya dan ininya aku tempatnya, mau shooting dimana Bimo dan Jami itu kan tempatnya di luar negeri ya di Indonesia dan di luar negeri juga itu keinginan Kak Jami di Thailand lebih ke pengen jadi sebenernya ini tuh jalan-jalan tapi berkedok bikin music video bikin music video berkedok justice sebenernya hahaha janganlah lebih banyak justice tapi itu yang ngidein akhirnya eh ke Thailand aja yuk dan ada di sebagian di Indonesia juga itu Kak Bimo dan Kak Jami iya lu ya? Marik iya kita sih yang pengen sih kebetulan gua ngejamin kayaknya seru deh kalau kita ngerjain di Bangkok gitu dan belum pernah juga kalau Bangkok pertama kali ini seru juga sih ada kesulitan gak pasti ngerjain? banyak banyak jadi karena karena ya apa namanya kita ini semua ngerjain sendiri bener-bener dari Storyline juga indie banget ya yang lainnya waktu itu kita merasakan juga ya udah kalau gitu kita shoot sendiri aja gitu kan waktu itu karena kita tidak bisa membawa si videografer kita waktu itu masih mati waktu itu udah punya istri dan anak kan videografer kita jadi agak sulit juga untuk izinnya dia pergi bersama kita akhirnya ya udah Bimo aja lah itu jadi kameramen jadi Bimo jadi kameramen gitu karena kan modelnya gue dan juga aku dan juga Jami gitu kan jadi ya udah hemat lagi ya hemat budget ya hemat budget juga kita mau pakai model dari Thailand tapi kayaknya ngobrolnya susah bener sih tadinya iya harus juga gak dapet juga iya dapet ya kayak ntar gimana nih kalau samungkan 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 gitu kan kayak susah gitu kan jadi ya udah deh udah lah kita-kita aja gitu terus sama itu suruh sih apalagi gue gak pernah pegang kamera karena bukan professionally pegang kamera tiba-tiba harus pegang kamera jalan-jalan gitu terus tau-tau ya kameranya gak ada kemana gitu-gitu terus kameranya tuh pake apa namanya pake stabilizer gitu kayak stabilizer gitu jadi pas kita lagi shoot tiba-tiba kameranya melencong ke kanan sendiri gitu jadi lagi ya action ya mana kita kemana gini yang dibilang tadi kalau belum biasa ya belum biasa jadi ngulik-ngulik dulu ya ngulik-ngulik kamera tuh agak cukup lama tuh gitu betul makanya akhirnya ada beberapa scene yang jadinya di di Jakarta karena waktu itu kita juga merasa kayaknya masih ada yang kurang ada yang kurang dari potongan ceritanya ada yang kurang belum kita ambil disana akhirnya kita ambil di Jakarta tapi kita juga berusaha untuk supaya agak melubur ya biar gak terlihat banget jomplangnya antara yang di Thailand dan juga di antara yang amatir sama yang pro ya coba kalian bisa tau gak untuk yang udah liat video video bisa tau gak mana yang di shoot sama Bimona oh soalnya yang di Jakarta akhirnya di shoot sama videographer kita yang udah bikin video-video klip kita yang sebelumnya juga oh berarti udah bukan saya makan bimbo lagi ya kan videographer professional karanya aku nyemangatin doang jadi pas di Thailand bener-bener berangkat bertiga aja bertiga udah ngebolang tuh ngebolang aja tuh sebenernya buat bonding juga iya iya oh kalo mungkin tadi itu kan kesulitannya saat membuat music videonya mungkin ada fun fact atau hal-hal unik saat pembuatan music video atau ada cerita lucu cerita aneh apalagi kan ngerjainya di negara tetangga ya di Thailand apa ya apa ya itu 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 manis langsung manis gitu fun factnya banyak sih disana kan saat-saatnya tadi Kak Gimo ternyata yang videoin ya di Thailand mungkin ada fun fact lainnya iya karena mau coba romantis gitu dia ketawa mulu sih si Muti parah banget jadi ngulang terus tiap kali dekat gitu iya banyak banget itu dan itu kan kita harus ke kayak dua kota tuh Bangkok sama Pattaya jadi akhirnya ya kebanyakan kecanda ada sih yang fun buat gue kebetulan disana refleksi murah banget dan senang-senang jadi kerjaannya disana refleksi terus kalo ngasih sampe kakinya jadi agar-agar aja saking seringnya saking seringnya refleksi sama banyak tempat baru ya iya tempat baru buat shoot-shoot ada kita oh jadi emang dicarinya bukan pas di Jakarta pas di Indonesia on this point ya terus kayak ketemu kita ketemu tiga terus kayak yuk ya ini tempatnya bagus nih yaudah shootingnya sesimple itu sesimple itu adegan-adegannya juga tapi memang sudah dibikin sih sepuluhnya garis-garis A-nya yang tidak di banida sih iya terus ada yang kita planning misalnya tempatnya di tempat sini terus pas nyampe sana ternyata lagi renovasi gitu atau mungkin ada yang zon ga pas dalam sana karena ga sebagus itu banget ada yang seru kita naik itu apa itu tuk-tuk oh naik tuk-tuk ada tuh di video clip ada oh cuma di video clip ga ngeliat dia nabrak ini aja tersampah bener nabrak itu meri banget masuk apa naik tuk-tuk udah malem-malem terus udah gitu dia kayak pesan furious banget gitu bener-bener yang ngebut parah kita semua teriak-teriak seru tapi agak serem juga sebenernya hampir nyerempet bus udah oh udah nyerempet bus pas sampah iya oh udah tapi akhirnya gimana pas? gimana sih? yaudah jadi jago banget agak kesulitannya itu kali ya lagi di tuk-tuk terus masih harus-harus itu iya kan ribet jadinya akhirnya enggak pake cuma 2 detik 2 detik? pas masuknya doang pas masuk tuk-tuk ya dong udah enggak pake element kan yang masuk 2 detik doang diambilnya kalau modelnya enak duduk enak gue gitu enggak bisa pegangan lagi enggak bisa pegangan kan nah epos jadi seru sih seru sih seru banget sih jadi banyak pengalaman yang mungkin bisa dibilang tidak terlupakan ya sama ada ini paling akhirnya ikonik ya ikonik ya menurut aku paling membekasnya karena kita mau jadi kalau dari sebelum Jakarta udah mau tau syuting disitu tuh di yang tempat nyebrang yang di Chinatown China Town ada tempat nyebrang dan kayak pokoknya kita harus disitu gitu nah itu karena si Wipo juga apa namanya kurang ber ini ya berangalamat ya berangalamat dalam mesungga merah jadi goyang-goyang terus kan sementara kita ceritanya lagi crossing ini kan lagi nyebrang gitu kan jadi kita beberapa kali tuh bolak-balik nunggu yang lalu men tunggu yang lalu merah jalan sambil jeting ah kurang-kurang jalan lagi bolak-balik bolak-balik gitu pokoknya repotnya repot-repot repot tapi seru gitu kalau ngeliat hasilnya wah bisa juga gue jadi kamera jadi saya coba ya kalau dia yang butuh tapi paling agak-agak geleng-geleng dikit ya agak kameranya geser dikit gak masalah ya artsy aja kita mikir ya ini artsy aja gitu cintanya konsepnya oh ternyata sesimpel itu ya dibalik music video yang ada aku kan udah lihat secara singkat video clip dari hati ternyata dibalik itu sebenernya lucu ya karena kan kalau keliatannya ini tuh agak sedih agak mellow sebenernya ternyata di music video ini dibaliknya banyak kejadian-kejadian yang out of the box bisa dibilang kayak gitu oke abis ini aku bakal ngebahas sedikit lagi mengenai Nubika dan juga dari hati tapi setelah yang satu ini jadi buat dreamers keep streaming on the only people w.dreamers.id terima kasih 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 terima kasih